Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya para teman-teman Para sahabat, para pencinta bonsai Di pagi ini kita akan mencabut Bahan bonsai yaitu Gembang sepatu Ini yang kemarinnya kami tanam yaitu batangnya Ini 100% sudah hidup Kita akan mencabutnya Kita pindahkan ke dalam pot Ini yang batangnya sudah mulai besar Akarnya sudah menembus Ini yang akan kita jadikan sebagai bahan bonsai Gembang sepatu Para teman-teman Kita akan mencabutnya Kita angkat Ini nampaknya bisa kita tarik begitu saja Ini para teman-teman Mungkin akarnya tidak terlalu panjang Kita akan mencobanya Oke para teman-teman Akan mencabutnya ya Mencoba Apakah Dia sudah dalam Oh insya Allah bisa ini Oke para teman-teman Ya kan teman-teman Ini bisa teman-teman lihat Ini yang kemarinnya kami tanam di dalam polybed Langsung kita tanamkan ke tanah Ini sudah membesar Alhamdulillah Ini sudah bisa kita jadikan bahan bonsai Para teman-teman Ini yang nantinya kita akan memotongnya Satu persatu Ya Cuma kita tinggalkan yang Kecil-kecil saja ini para teman-teman Ini sudah ada akar yang Sudah besar Ya Nanti kita akan memindahkannya ke dalam pot Para teman-teman Sudah mulai membesar Ya Dan kemudian nanti ini kita akan membuangnya Kemudian mencoba kita menanamkan lagi Supaya tidak terbuang Jadi bahan bonsainya ada terus ya Ada terus Jadi tidak lama Dia akan hidup kembali Para teman-teman Nah ini bahan yang sangat bagus Para teman-teman ya Yang kita akan jadikan bahan bonsainya Oke para teman-teman Inilah Pencabutannya Yang sudah kita lakukan Eksekusinya Bahan bonsai kembang sepatu Yang nantinya kita akan melakukan pemindahan ke dalam pot Ini cuman kita hari ini Kita cuman mencabutkan saja Supaya Ini akan lebih besar lagi Nanti disaat kita Menempatkan didaya di dalam pot Para teman-teman Oke para teman-teman